Halo Sobat Pola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dirimakan banyak kecewaan yang bermanfaat. Amin. Kita mau bicara salah satu pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di Malaysia, yaitu Sadil Ramdhani. Kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang berbeda ketika Sadil bermain di Indonesia dan bermain di Malaysia. Gimana ini, Bro Ipung? Ya, memang ini ada perkembangan yang menarik mengenai Sadil. Pada saat ini juga kan Sadil sepertinya menjadi seseorang yang tidak tergantikan di Sabah FC. Di mana pelatih Sabah, Ang Kim Sui, begitu banyak memberikan kebebasan terhadap Sadil untuk berkreasi, membangun serangan. Apalagi di situ juga sepertinya Sadil inilah yang menjadi motor atau roof dari kesebelasan Sabah dalam hal penyerangan. Dan banyak juga memang peran-peran Sadil memang dirasa sangat signifikan ya terhadap pencapaian Sabah yang saat ini ada di peringkat kedua Liga Malaysia. Ini kan sebuah hasil yang bagus sekali ya, saya pikir ya. Nah, kemudian kalau kita berkaca pada perbandingan antara Sadil saat bermain di Timnas, ini sesi melihatnya bahwa ada banyak sekali hal yang berbeda antara Sadil saat tampil di Timnas maupun Sadil saat tampil di Sabah. Salah satunya, perbedaannya ya, kalau di Sabah sepertinya Sadil kan diberikan kebebasan oleh Ang Kim Sui untuk menguasai pola, untuk mengkreasikan serangan. Tapi pada saat dia bermain di Timnas Indonesia, peran-peran seperti itu juga Sadil sepertinya diberikan ini ya, batasan-batasan oleh SDI, gitu loh. Di mana dia bisa mulai berkreasi, menyerang, gitu loh. Kemudian dia juga harus mulai bermain sebagai pesepak bola dengan gaya pesepak bola modern. Dia harus bisa mengadaptasi gaya pesepak bola modern. Di mana dia harus siap bertransisi sebagai pemain yang bisa bertahan. Nah, jadi tidak heran bahwa karena Sadil juga diperankan juga sebagai pemain yang transisi untuk bisa membantu pada saat pemain kita diserang, tentu ini kan akan mempengaruhi juga pada daya jelajahnya si Sadil, gitu loh. Sadil memang tidak sebebas pada saat dia melakukan itu di Sabah, gitu loh. Karena di Sabah sendiri, memang kan Sadil ini ya, sepertinya tidak punya ini ya, tidak punya katakanlah pairing-nya, pairing partner yang mungkin levelnya sama, gitu loh. Dengan yang ada di Indonesia, beda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia masih punya banyak pemain-pemain yang punya kemampuan yang nyaris-nyaris sama dengan Sadil, gitu loh. Dan dalam katakanlah untuk saat-saat tertentu, mungkin pada saat-saat bertahan, bahkan ada banyak pemain yang lebih bisa keluar, ya. Lebih bisa memperlihatkan kualitas bertahannya ketimbang Sadil, gitu loh. Pada saat menyerang pun kita punya amunisi lain yang bisa menyerang sama seperti eksplosifnya dengan Sadil, gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi, Sadil sebenarnya bisa adaptasi di dua tim yang berbeda, ya, karakternya. Betul. Nah, itu yang saya sukai, ya. Dari perkembangan dua sistem permainan yang berbeda, ternyata Sadil tuh bisa melakukan itu dengan baik, gitu loh. Jadi, pada saat dia diberikan kebebasan, dia mampu mengeksploitasi kemampuan dia dalam hal menyerang. Tapi, pada saat dia juga diminta oleh praktik timnas kita untuk mulai menggalang pertahanan. Dia juga mau melakukan, apa, mulai bersusah, bersusah payah menggalang pertahanan sampai ke bawah. Dan, yang saya kagumi lagi adalah bahwa Sadil pada saat bermain di timnas, dia mampu menekan egonya. Itu yang saya suka, gitu loh. Karena Sadil ini tipe pemain, dalam tanda kutip ya, bukan sesuatu yang negatif. Dalam tanda kutip, dia ada pemain yang suka membuli pemain lawan. Membuli bukan dalam, membuli dalam verbal ya, kata-kata yang verbal. Tapi, membuli dari aksi-aksinya, gitu loh. Kadang-kadang, aksinya Sadil di negara Malaysia bikin pemain kontang-panting, gitu loh. Untuk menjaga dia, gitu loh. Biasanya, pemain-pemain yang punya ego besar, itu pemain yang sangat sulit diatur, gitu loh. Tapi, pada saat dia bermain di timnas, dia bisa menekan egonya. Itu yang saya kagumi, gitu loh. Oke, Sobat Bola, itu obrolan kita mengenai Sadil Ramranwi. Apakah Sobat semua setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan berikan pendapat, oke? Oke, Beripung, kita airi dulu ya. Sobat, kita airi dulu video kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Beripung, thank you, Bro. Thank you, Bro. Terima kasih.